Lambatnya percepatan pembangunan dermaga di kawasan ekonomi khusus Kabupaten Sorong lantaran dermaga yang belum tuntas yang diakibatkan persoalan alur masuk kapal yang sempit dan dangkal kolam putar karena terdapat karang Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong, Kenny Baldus yang dimintai tangkapannya seputar lambatnya penyelesaian pembangunan dermaga di kawasan ekonomi khusus itu padahal sudah diresmikan Presiden sejak 2019 lalu Baldus yang ditemui di sela-sela perayaan HUD ke-54 Pemda Kabupaten Sorong 14 Juni lalu menyebut masalah utama lambatnya penyelesaian pembangunan dermaga di kawasan ekonomi khusus tersebut karena sempitnya arus masuk kapal yang mestinya diperluas dan karang di kolam putar yang harus dipindahkan dengan studi teknis khusus di utama kendala utama juga itu alurnya nah alur ini harus ada kajian teknis tersendiri perlakuan terhadap karang yang ada di alur itu karang ini mau diapain? mau dipindahkan? harus dipindahkan cari tempat yang suhunya minimal sama dengan dia punya habitat aslinya itu jadi kendala utama disitu sebenarnya yang membangun dermaga itu baik pelindo atau siapapun yang penting alurnya itu tidak bermasalah yang jadi masalah kan alur karena mereka tidak bisa menghancurkan karang itu berhasil dengan internasional walaupun di PSN tetap diperlakuannya karang harus dipindahkan nah untuk memindahkan karang ini harus ada studi teknis khusus yang ini merupakan kewanangan provinsi kita sudah komunikasi terus Pak Gubernur sudah janjian nanti kita akan ketemu tanggal 11 tentang pembicara ini berarti kendala utama yang cake ini terkesan lama itu di alur sebenarnya di pembangun dermaga memang betul tapi pembangun dermaga itu siapapun membangun dermaga kalau alurnya tidak diperbaiki tetap saya tidak bisa keliru cake ini kan dermaga itu sudah dibangun sebelum ada cake alur itu jadi kapal-kapal yang masuk ke situ kan kapal-kapal yang kecil sedangkan begitu cake masuk investor yang memasukkan diri datan yang kapal yang besar otomatis hal itu bermasalah ia juga menyatakan harusnya pengelola kawasan ekonomi khusus seperti BUMD PT Malamoy Olem Wobok yang lebih berperan penting dalam kawasan cake tersebut untuk mempercepat penyelesaian dermaga dengan sejumlah persoalan dan kendalanya Cemi Pencalang, CWM Channel Terima kasih telah menonton